Rupanya, dibalik itu semua Allah pun berkandak, menjikan derajat dan kemuliaan saudara dengan menjadi pendamping manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sosok wanita cantik yang bernama Saudara Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, dia pernah menikah dengan sepupunya yang bernama Asyokran bin Amr. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan da'wahnya, Saudara beserta suaminya menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Lalu keduanya melakukan hijrah ke negeri Habasyah yang sekarang disebut sebagai Etopia. Pada gelombang hijrah kedua, dan menempuh segala penderitaan dan beratnya kehidupan selama dalam masa hijrah tersebut. Kemudian keduanya kembali ke kampung alamannya, yaitu di Mekah Amu Karamah. Namun setibanya di Mekah, sang suami Yew Asyokran mengambuskan nafasnya yang terakhir. Maka, semakin lengkaplah penderitaan yang dialami Syaudah saat itu. Dan setelah menghadapi tekanan dan cobaan yang amat berat dalam rangka mempertahankan keimanannya, Allah Zawazalabun kembali mengujinya dengan hilangnya sang pendamping hidup. Tempat berbagi dalam menghadapi berbagai kesulitan serta penolong dan perlindungan dalam berbagai keadaan. Di samping itu, Syaudah berasal dari suku Qurais yang para pembesarnya menjadi penentang utama dakwah dari Rasulullah SAW pada permulaan dakwanya dan sehingga posisinya pun semakin sulit. Sementara itu, di sisi lain Rasulullah SAW yang juga sedang mengalami kesedihan mendalam sepeninggal Hadijah saat itu. Pendamping hidup setia yang selalu siap berkorban dan menemani-nya dalam berbagai dinamika kehidupan yang beliau alami. Apalagi dari penikahannya dengan Hadijah, beliau mendapatkan keturunan. Khususnya Fatimah yang masih kecil waktu itu dan tentu saja membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Rupanya, dibalik itu semua Allah pun berkandak. Nijikan derajat dan kemuliaan Syaudah dengan menjadi pendamping manusia paling mulia di muka bumi ini yaitu Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW membutuhkan pendamping hidup pengganti Hadijah saat itu, Syaudah pun membutuhkan pendamping hidup pengganti suaminya yang dapat meringankan beban derita dan situasi sulit yang dihadapi di tengah-tengah kaumnya waktu itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Sad dalam tabakatnya bahwa setelah Hadijah wafat, Kaulah binti Hakim, istri dari Usman bin Matsun, menangkap persedihan yang dialami Rasulullah SAW, maka dia pun bertanya kepadanya, Wahai Rasulullah, aku melihat engkau tanpa kehilangan sesuatu dengan wafatnya Hadijah. Ya, benar. Dialah yang mengasuh anak dan ibu dari rumah tanggaku, jawab Rasulullah SAW saat itu. Maukah engkau aku lamarkan seorang wanita untukmu? Hanya Kaulah saat itu. Ya, kalian para wanita lebih memiliki kelembutan untuk hal-hal seperti itu, jawab Rasulullah. Lalu, Kaulah pun melamar Saudah binti Jum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar Asyidik radiyallahu anhu untuk Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW pun menikah dengan keduanya waktu itu. Dengan Saudah, beliau sudah tinggal selumah sejak di Mekah, sedangkan dengan Aisyah. Karena usianya saat itu baru 6 tahun, beliau baru tinggal selumah setelah hijrah ke Madinah. Peningkahan Rasulullah SAW dengan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun 10 ke Nabian. Maka jadilah Saudah binti Jum'ah, wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya hadisah radiyallahu anhu. Beliau sempat hidup berdampingan bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun, sebelum istri-istri dari Rasulullah SAW lainnya menghiasi kehidupan rumah tangga beliau. Isyarah tentang akan terjadinya penikahan tersebut ternyata sudah terjadi pada masa suami Saudah yang pertama masih hidup. Ibnu saat meriwayatkan bahwa suatu saat Saudah bermimpi melihat Nabi Rasulullah SAW mendatanginya dan menginjak lehernya. Lalu diceritakan mimpi tersebut pada sang suami, yaitu Syakran bin Abu yang waktu itu masih hidup. Ketika mendengar penuturan sang istri tentang mimpinya tersebut, dia berkata, sungguh jika mimpimu seperti itu, maka aku meninggal dan Nabi Rasulullah SAW akan menikahimu. Dan saat itu Saudah tak percaya hal tersebut akan terjadi karena dia menanggap bahwa mimpi adalah bunga tidur. Namun di malam yang lainnya, Saudah bermimpi saat dia berbaring bulan yang ada di langit terbenam dalam dirinya. Kemudian dia sampaikan kembali mimpinya tersebut yang aneh tentunya kepada sang suami tersinta. Dan kali ini sang suami pun berkata, jika benar mimpimu seperti itu, maka sedikit lagi saya akan meninggal dan engkau lah yang akan menikah dengan Rasulullah. Tak lama kemudian, Syakran menderita sakit hingga akhirnya dia meninggal dan kisah berikutnya, Saudah pun menikah benar-benar dengan Rasulullah SAW. Setelah menikah, Saudah langsung tinggal serumah bersama Rasulullah SAW di Mekah. Dan hal ini berbeda dengan Aisyah R.A yang walaupun telah dinikahinya di Mekah, namun beliau tidak langsung tinggal bersamanya. Namun baru hidup serumah dengannya setelah hijrah ke Madinah. Maka, semenjak wafatnya hadisnya R.A praktis saja yang mendampingi Rasulullah SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, hanya Saudah bintu Jumah R.A Hal ini memang sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW yang membutuhkan pendamping sekaligus seseorang yang mengatur rumah serta merawat anak-anaknya. Kurang lebih tiga tahun hidup lamanya bersamanya di Mekah, terjadilah peristiwa hijrah tersebut. Dan dua tahun setelah peristiwa hijrah, barulah Aisyah R.A tinggal serumah bersama Rasulullah SAW, maka kehidupan Saudah bintu Jumah ini harus berbagi dengan istri Rasulullah yang lainnya yang bernama Aisyah. Berikutnya, satu demi satu wanita-wanita yang menjadi istri Rasulullah SAW datang menghiasi rumah tangga ke Nabian. Jika Saudah dikenal sebagai wanita yang bertemu gemuk saat itu dan berusia lanjut ketika menikah dengan Rasulullah SAW, maka sebaliknya Aisyah usianya masih sangat beliau waktu itu dan ketika memasuki rumah tangga ke Nabian, begitu pula dengan istri-istrinya yang lain, umumnya masih berusia muda. Dan jika tidak, mereka tetap memiliki kristimewaan dan keutamaan-keutamaan khusus. Khususnya terhadap Aisyah, hari-hari berikutnya semakin tampak bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah R.A Rasulullah SAW sendiri cukup memahami keberadaan Saudah di tengah para istrinya yang lain, maka di suatu saat beliau memberikan isyarat untuk menceraikan Saudah dengan maksud agar dia tidak merasa terbebani dan merasa berat dengan posisi tersebut serta tidak tertekan jiwanya. Ternyata Saudah adalah wanita yang berjiwa lapang. Dia sangat menyadari posisi dirinya, maka dia pun tidak terlalu menghiraukan keberadaannya dibandingkan madunya yang lain. Di samping secara biologis, dia tidak lagi menginginkan sebagaimana umumnya seorang istri yang menginginkan napkah batin dari suaminya, tidak ada yang sangat diharapkan dari perkawinannya dengan Rasulullah SAW, kecuali kemuliaannya sebagai salah seorang istri dari Rasul, serta dibangkitkannya di hari kiamat sebagai istri dari Rasulullah SAW. Maka ketika dia mendengar rencana Rasulullah SAW yang akan menceraikannya, segera dia mendatanginya dan memintanya untuk mengurungkan niatnya tersebut. Baginya, kedudukannya sebagai istri Rasulullah SAW adalah keutamaan yang melebihi segalanya. Karena itu, ketika dia mendengar informasi bahwa Rasulullah SAW akan menceraikan dirinya, karena merasa bahwa dirinya akan terbeban batinnya, segera beliau mendatanginya lah untuk memohon Rasulullah agar mengurungkan niatnya. Dan dia pun berkata, Aku mohon kepadamu atas nama Allah agar engkau tidak menceraikan aku. Aku sudah tidak membutuhkan laki-laki, tapi aku ingin dibangkitkan sebagai istrimu kelak setelah mati. Maka Rasulullah SAW pun mengurungkan niatnya tersebut dan tetap menjadikannya sebagai salah seorang istrinya. Kemudian, karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, maka saudah pun memberikan malam gilirannya kepada Aisyah R.A. Dan Rasulullah SAW pun menerima penawaran saudah tersebut. Dan diribayatkan bahwa ketika turun firman Allah Azzawazalah yang artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus, atau sikap tidak acu dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tak acu, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengataui apa yang kamu kerjakan. Tuhan Surat Anissa, Ayat 128 Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saudah. Maka giliran Aisyah lah untuk didatangi Rasulullah SAW lebih banyak dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya karena kerelaan saudah untuk membagi gilirannya kepadanya. Demi meraih keridoan Allah dan Rasulnya. Demikianlah, akhirnya saudah tetap menjadi istri Rasulullah hingga beliau pun akhirnya wafat. Saudah memiliki ahlak yang sangat baik. Bahkan Aisyah RA pernah berkata, aku belum pernah melihat wanita yang aku suka jika aku seperti dirinya. Salah wanita yang memiliki kekuatan hati dan kesabaran serta akal yang berbudil hur. Dari penjelasan tentang kehidupan rumah tangga dengan Rasulullah SAW, tampaklah pribadi yang saudah yang memiliki sikap pelapang dada dan menerima kenyataan apa adanya tanpa menuntut melebihi keterbatasan yang dimilikinya. Di samping itu, saudah juga memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW dibuat tertawa karena sikapnya. Ibnul Saad dalam tabakotnya meriwayat dari saudah Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, aku sholat di belakangmu tadi malam. Lalu aku ruku dan aku memegang hidungku, khawatir keluar darah. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Dia memang suka membuat Rasulullah SAW tertawa dengan suatu kejadian. Aisyah RA pun berkata, suatu hari saudah mengunjungi kami, maka Rasulullah SAW duduk di antara aku dan saudah. Salah satu kakinya di pangkuanku dan kaki yang lainnya di pangkuan saudah. Lalu aku membuatkan harirah, yaitu sejenis makanan berkuah untuk beliau. Kemudian aku berkata kepada saudah, makanlah. Dan ternyata dia menolak untuk makan. Dan aku berkata, kamu makan atau jika tidak aku akan lumuri wajahmu. Ternyata saat itu dia tetap menolak. Maka aku ambil sedikit makanan di piring dan aku lumuri wajahnya. Rasulullah SAW saat itu tertawa. Lalu dia mengangkat kakinya yang berada di pangkuan saudah agar dia dapat membalasnya. Setelah dia berkata, lumuri saja wajahnya. Maka saudah pun mengambil sedikit makanan yang ada di piring, kemudian dia melumuri wajahku dengannya. Sementara saat itu Rasulullah SAW pun tertawa. Ujar Aisyah. Ada pula sifat mulia dari saudah lainnya, yaitu dermawan sekali. Setelah saat Khalifah Umar bin Hatta mengirimkan hadiah untuknya dalam sebuah kantong. Ketika hadiah tersebut sampai kepadanya, dia berkata, apakah ini? Dan mereka menjawab, itu adalah birham. Dia berkata, birham dalam sekantong kurma. Maka dia segera membagikan hadiah tersebut kepada orang lain yang ada di situ. Saudah binti Jum'ah wafat akhirnya di Madinah pada akhir tahun pemerintah Khalifah Umar bin Hattaf. Dan dikuburkan di Baki. Dan ini menurut pendapat yang terkenal. Ada pula riwayat lainnya bahwa beliau wafat pada masa Khalifah Muawiyah tahun 54 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah saudah ini, Yang pertama, adakalanya keimanan seseorang diuji dengan berbagai macam ujian yang sangat berat. Diantara ujian terberat dalam keimanan adalah ujian yang terkait dengan kehidupan rumah tangganya. Maka jika seseorang tetap bersabar dengan keimanannya di tengah badai ujian, dirinya maka akan semakin mulia di sisi Allah SWT dan akan diganti dengan yang lebih baik darinya. Betul-betul banyak dalam kehidupan didapati bahwa dibalik berbagai kesulitan dan ujian, terdapat hikmah dan kebaikan yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan ujian yang tidak terima. Siapa yang tahu dibalik kepergian yang dialami syaudah bidh di Jum'ah, akan mengantarkannya kepada kemuliaan menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW. Dan hikmah selanjutnya adalah dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang seseorang patut mengambil sikap mengalah, jika hal tersebut lebih mendatangkan kebaikan dan keutuhan keluarga, apalagi jika hal tersebut bukan pada perkara yang sangat prinsip. Allahu alam bisawab.